dari suci kurnelius 9977 mohon pencerahannya cak saya nih mau buka mata batin udah satu minggu cuman fokus saya kurang nih pas fokus ada bentuk penghalang dan setelah itu blank hitam semuanya jadi gak fokus lalu saya sudahin semedi saya pencerahannya cak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sedelur batinnya semua alhamdulillah bertemu kembali bersama saya cak lonteng di channel batinnya ini dan mudah-mudahan kita semua share selalu panjang umur dimurkaan riskinya dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari marah bahaya amin amin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton dan menyinggalkan like dan udah share-share video di channel batinnya ini oke berarti kita akan membahas untuk melatih konsentrasi kebetulan memang ada di salah satu kitab yang dari banteng itu memang ada latihan konsentrasi melihat aura dan main power jadi cara ini adalah paling cepat praktis untuk melatih beberapa ilmu sekaligus dalam latihan ini maka anda mengasah kemampuan konsentrasi menuju kekuatan pikiran atau main power sekaligus melihat aura siapkan cermin ukuran besar dan lilin gini ya sebenarnya masih panjang nih ada ada tiga ada tiga lembar cuman saya rangkum biar lebih penjelasannya lebih detail ya jadi gini kalian siapkan cermin kalau tidak kalau kalian tidak punya cermin kalian cukup pakai lilin aja tapi kalau ada cermin besar misal di lemari di setiap lemari kan ada cermin yang besar tuh ya atau kalian punya cermin yang besar kalian ambil aja taruh di bawah kalian bersilah gitu intinya harus ada lilin dan tempat yang harus kalian tempati itu lampunya harus mati atau bisa dibilang kalau ada lampunya harus remang-remang banget gitu terus gini kalian kalau udah ada lilin ini ada dua cara ya ada dua cara sebenarnya di bukunya ada dua cara misal kalian punya cermin dan tidak punya cermin kalian punya cermin kalian duduk di depan cermin nih terus lilinnya dinyalain nah usahakan lilin itu deket dengan wajah-wajah kalian misal seberapa seginilah misal seginilah karena nanti kalian harus melihat wajah kalian di cermin dan pencahayaannya memang harus remang-remang pakai lilin gitu dan lampu dimatikan gitu ya usahakan ada lilin lah usahakan nah nanti kalian tetap di tengah-tengah alis kalian disini tetapnya di cermin nah dan ketika kalian udah menuju ke fokusan jangan berkedip loh ya dan syaratnya ini gak boleh berkedip ya kalian kalau udah berkedip ya diulangi lagi gitu jangan sampai kalian pas berkedip langsung berhenti jangan jadi ketika kalian berkedip melek lagi diulangi lagi intinya sampai sekitar 10 menit kalian tidak berkedip nah ini cara ini ini sering digunakan sama orang-orang luar juga nanti kalian akan masuk ke gelombang kota Alpa nanti ya nah nanti kalian juga kalau udah menguasai cara ini nanti kalian bisa melihat aura kalian dan aura orang lain gitu kalau untuk koda masih belum masih ini hanya untuk melihat aura gitu ya jadi ketika kalian udah fokus udah fokus banget nih melihat wajah kalian dan tanpa berkedip nanti di pandangan kalian itu akan buyar itu akan buyar gak kelihatan apa-apa jadi tiba-tiba kalau kalau blanknya itu bukan hitam tapi blanknya itu kayak gambaran TV yang bukan TV rusak tapi TV burem gitu loh yang kayak banyak semut-semutnya nah nanti biasanya juga di penglihatan kalian itu berubah-ubah padahal kalian mata tetap terbuka nah kalau udah seperti itu nanti kalian juga akan melihat wajah kalian sendiri tapi dalam keadaan blank jadi bukan penglihatan awal lagi nanti kalian entah itu melihat kalian ada beberapa di depan kalian entah nanti kalian melihat sosok apalah gitu nah itu ciri-ciri kalian udah masuk ke gelombang alpha ya atau masuk ke alam bawah sadar nah terus gimana kalau udah seperti itu ini kita kan melatih kefokusan kalau sudah seperti itu kalian pejamin mata lakukan lagi nah biasanya biasanya kalau udah terbiasa kita tanpa menggunakan lilin kita cukup misal di luar gitu di luar rumah kita lihat orang dari jarak jauh terus bahkan kita bisa langsung mengblankan bisa langsung memasukkan ke alam bawah sadar gitu pikiran kita itu langsung terlihat asal kita udah terbiasa jadi kita harus sering melatih nah dan misal kalian kalian tidak punya cermin nih kalian harus sediakan sama lilin di depan wajah kalian dan kalian tatap lilin itu dan itu lebih panas di mata lebih panas dan cara ini sebenarnya lebih cepat tapi ya gitu di mata lebih panas nantinya kenapa karena kita tidak berkedip dan di depan kita ada cahaya api nah nanti ketika kita seling memandang lilin itu memandang apinya nanti penglihatan kita pun sama ketika udah masuk ke alam bawah sadar itu sama lilin itu tidak kelihatan entah nanti lilin itu tiba-tiba kayak pandangan apa kayak bahkan saya pernah saya pernah coba cara ini pakai cermin dan gak pakai cermin udah saya coba semuanya itu sekitar gak nyampe 10 menit sekitar 5 menit itu udah blank ini maksud blank itu bukan kita yang ngeblank enggak tapi pelihatan kita itu udah berbeda jadi masuk ke alam bawah sadar jadi kalau kata orang luar itu masuk ke alam alam astral katanya kalau di Jawa entah apa sebutannya lupa intinya kita untuk menembus alam bawah sadar kita gitu karena untuk melihat aura melihat kodam melihat hal-hal yang mistis-mistis kita harus masuk ke alam bawah sadar nah dan cara ini untuk melatih kefokusan kita jadi kita melatih kefokusan sekaligus bisa masuk ke alam bawah sadar kalau menggunakan cara ini apa gak pakai amalan cak gak usah pakai amalan karena ini kita menurunkan gelombang otak gitu jadi kita menggunakan cara-cara yang lebih kayak lebih keren lah gitu ya jadi masuk ke alam bawah sadar jadi ya gitu sih jawaban dari suci kurnelius 9977 ya dan kalau mau cepat buka mata batin kalian harus bisa memiliki media-media untuk booster misal minyak kasap atau hal-hal lainnya lah untuk membooster gitu oke yang mau nanya silahkan di komen aja dan jangan lupa di like dan di subscribe juga terima kasih banyak yang udah mau nonton saya Cakonro ambil undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahim selamat menikmati